Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang perselisihan nasir pilkada Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon termohon Kapiw Tasikmalaya, pihak terkait, dan keterangan bawaslu serta memeriksa saksi dari para pihak ahli hukum pidana atau posantoso yang diajukan pemohon sebagai ahli menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa integritas proses pilkada akan mempengaruhi hasil-integritas hasil Topo dalam pandangannya mengatakan persoalan hukum yang terjadi dalam pilkada Tasikmalaya adalah mengenai rekomendasi bawaslu dan tindak lanjut KPU menurutnya, rujukan yang digunakan oleh KPU tentang penyelesaian sengketa dalam pemilu sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam pelaksanaan ulangi sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam pelaksanaan pilkada sehingga KPU mengambil sikap yang berbeda dalam menindak lanjut di rekomendasi bawaslu ahli kepemiluan Nur Hidayat Sardini yang diajukan Kabupaten Tasikmalaya dalam keterangannya mengatakan kewajiban KPU untuk menindak lanjut di rekomendasi bawaslu memiliki makna rekomendasi bawaslu itu diproses oleh KPU dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku format tindak lanjut itu diserahkan kepada KPU untuk mengaturnya sehingga keputusan KPU bisa saja berbeda dengan rekomendasi bawaslu lebih lanjut Nur Hidayat menjelaskan keputusan KPU tidak harus sama dengan rekomendasi akan berbeda jika bawaslu mengeluarkan putusan yang harus dipatuhi oleh KPU sementara alih hukum tata negara hukum administrasi negara IGD Pancaastawa yang diajukan pihak terkait dalam keterangannya mengatakan peraturan kebijakan atau diskresi lebih berorientasi kepada tujuan sehingga pengadilan tidak boleh mengadili kebijakan namun demikian pengadilan dapat menilai kebijakan berdasar kriteria ada tidaknya konflik kepentingan dan berdasar azas-azas pemerintahan yang baik Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!